Hmm, pertanyaannya lalu bagaimana nasib sumur resapan yang sudah dibangun di DKI Jakarta? Dan apakah sumur resapan ini bisa menjadi solusi agar banjir tidak menggenangi ibu kota kita tercinta? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam Taukah Anda Nasib Sumur Resapan DKI Jakarta? Saya akan buka dengan pemaparan beberapa tahun lalu saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam yang mengungkapkan janjinya kemudian dia ungkapkan dan tuangkan dalam RPJ MD 2017-2022 ada target pembangunan sumur resapan yakni sebanyak 1,8 juta titik sekali lagi 1,8 juta titik yang hendak dibangun saat itu dengan rinciannya pemirsa dibagi ke dalam 4 wilayah administratif mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mulai dari yang pertama di Jakarta Pusat misalnya ada 82 ribu lebih sumur yang dibangun kemudian ada di Jakarta Barat sekitar 311 ribu lebih yang dibangun kemudian di Jakarta Selatan ada 364 ribu sumur sementara di Jakarta Timur ada 428 ribu lebih sumur dan kita akan lihat lagi pemirsa secara lebih rinci biaya pembangunan untuk sumur yang dibangun DKI Jakarta ini berapa sebenarnya? kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya untuk biaya-biayanya adalah satu sumur resapan biasanya ini 7,2 juta untuk tipe yang modular sementara untuk tipe yang bis beton ini memakan biaya sekitar 13,2 juta untuk satu sumur kita ke slide berikutnya pemirsa dimana disini pembangunannya sudah dimulai ternyata sejak tahun 2020 dilaksanakan dengan target pada tahun itu adalah 5 ribu titik dengan memakan anggaran sekitar 7 miliar rupiah sedangkan di tahun 2021 target awalnya yaitu 150 ribu titik dengan anggaran 411,43 miliar yang kemudian dikoreksi menjadi 26.932 titik kita lihat bagaimana sebenarnya realisasinya kita akan tampilkan informasi grafis berikutnya realisasinya di tahun 2021 di Februari misalnya sudah terbangun 3.964 titik sumur resapan kemudian berlanjut lagi di bulan November ada sekitar 16.035 titik sumur resapan dan juga pada bulan Desember awal yakni sebanyak 19.042 titik dimana untuk lokasi-lokasi pembangunannya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami Fadila sebelumnya dalam liputan tadi ada beberapa wilayah yang dibangun mulai dari trotoar misalnya persil dan juga jalan-jalan di sekitar lingkungan atau perumahan ala pun pemirsa untuk tahun 2022 ini sebenarnya seperti apa nah anggarannya ternyata waktu itu sempat diajukan 330 miliar rupiah dari program usulan pembangunan sumur resapan yakni dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta anggaran tersebut masuk ke pembahasan Komisi B dan kemudian disepakati yaitu 122 miliar namun saat dibawa ke rapat badan anggaran nominal tersebut kemudian dicoret Dinas SDK DKI mengaku hanya akan mampu membangun sekitar 2.000 sumur resapan di tahun 2022 nanti dan dana yang digunakan bersumber dari anggaran untuk Dinas SDA kita lihat lagi pemirsa dalam perjalanannya pembangunan sumur resapan ini banyak menghadapi polemik seperti yang dikatakan di informasi sebelumnya atau obstacles nah di DPR DKI Jakarta pemirsa kita lihat dalam slide berikutnya ini resmi menghapus anggaran sumur resapan dalam rapat badan anggaran pembahasan final RAPBD 2022 yang diselenggarakan pada 24 November 2021 yang pada saat itu adalah anggarannya sebesar 322 miliar yang kemudian menjadi 120 miliar namun pada saat dibawa ke rapat badan anggaran kemudian anggaran ini dicoret Ada pun memisah alasan pembangunan sumur resapan sempat merimbulkan polemik lantaran dinilai tidak efektif untuk mengatasi banjir Jakarta Selain itu pembangunan sumur resapan dinilai juga merusak sejumlah jalan yang sebelumnya dalam kondisi mulus dan sumur resapan yang dibangun di sisi jalan ibu kota justru dianggap merusak dan mengambil sebagian badan jalan sehingga menghambat laju lalu lintas dan pengamat tata kota Nirwono Yoga juga menyebut sumur resapan atau dry nasa vertikal hanya berfungsi untuk mengurangi genangan air saja dalam skala kecil bukan mengatasi banjir secara keseluruhan yang langganan terjadi di ibu kota Jakarta kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikut ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap kekeh atau insis untuk meminta penerusnya atau penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan program ini dan itu tertuang dalam peraturan Gubernur atau Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah atau RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 sekali lagi Gubernur Anies Baswedan meminta penerusnya untuk memperbanyak sumur resapan di kawasan selatan Jakarta untuk menanggul lagi banjir hal tersebut dituangkan Anies Baswedan dalam RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta yang ditaken atau ditandatangani pada 10 Juni 2022 dan dalam rencana tersebut penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya dengan meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau ship pile dan kita akan masih melihat pemirsa sebenarnya apakah ini juga nantinya masih bisa menjadi solusi yang jitu untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta atau benar seperti dikatakan oleh pengamat Tata Kota Nirwono Yoga ini hanya mengatasi sebagian genangan kecil yang biasa terjadi saat banjir Terima kasih telah menonton!